Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke pelajaran Kita mulai video ke 7 ini Setelah 5 video sebelumnya Video tentang terminal Serial terminal Kemudian lompat ke nomor 6 Serial pertama untuk desktop KDE Kita bicara tentang KDE Kemudian kita kembali lompat ke nomor 7 Kita kembali membahas tentang terminal Dan kali ini video ini Video ke 7 ini kita belajar tentang Vim V-I-M Video ini adalah permintaan dari Kang Rudinovianto Yang beliau meminta saya untuk membuat video tentang Vim Yang secara umum memang bagi pemula Vim itu agak sulit Sulitnya karena satu hal Karena kunci Kita belum tahu kuncinya Kalau tahu kuncinya gampang Oke Ya sebentar Saya tunjukkan dulu Disini Dasar-dasar ya Basic dulu Kita belajar basicnya Sedikit Sedikit saja sebentar Karena Ini kita lihat Disini Disini saya buka Firefox ini Dua HTML Tentang Buka Wikipedia Ini V Ini Vim V dan Vim Adalah dua editor Text Dua editor text yang berbeda Kenapa beda Kenapa beda Walaupun mirip Dan memang pemakaiannya mirip Tapi beda Kenapa Karena developernya sendiri beda Orang yang bikin V Itu namanya Bill Joy Dan V ini sudah ada 38-39 tahun yang lalu Tahun 1976 Ya tua sekali umurnya Kalau Vim Vim ini dibikin oleh Bram Molinar Dan Dibikin 1991 Tahun 91 23 tahun yang lalu Nah ini usianya 38 tahun Yang ini usianya 23 tahun Itu bedanya Vim Vim itu bukan V Sebenarnya bukan Tapi Vim itu adalah clone Software yang dibikin untuk Sama dengan software yang lain Berdasarkan kebutuhan tertentu Vim secara umum Lebih lengkap daripada V Oke Kita kali ini Tidak belajar V Tapi kita belajar Vim Jika belum ada di Ubuntu Anda Install dengan sudo apt.get Install Vim Ya Jika itu belum ada Kalau Anda pakai Fedora Ya install saja Kalau belum ada Dan kalau Anda pakai distro lain Silahkan merujuk ke Sistem manajemen paket Anda Sendiri-sendiri Oke Ya Maaf-maaf Ya Sekarang saya perkenalkan Ini Disini saya kasih Kubu konsol Satu kubu disini Disini saya kasih Text editor Biasanya Anggap lain ini notepad Bentar Ya Sekarang saya buka Vim disini Ini Vim Ya Vim Disini editor biasa Text editor biasa Ketika orang menggunakan Vim Mereka bingung Mereka mengetik-ngetik Mereka bingung Kemudian ini Diapakan Ctrl S Tidak bisa Ya Gimana Kita ngetik Kita nyimpen Kita ngapusnya Gimana Loh Kita kan Oke Saya Tunjukkan ya Dimana bingungnya orang-orang Ketika disini Saya Mau backspace Gimana Gak bisa dihapus Saya delete juga gak bisa Oh Bisa ya Bisa Katakanlah seperti itulah Oke Kemudian gimana nyimpennya Ctrl S gak bisa Ayo Mereka akan bingung Tapi kalau disini Orang gampang aja Nisikan Text gitu Text Enter Disini bisa gak Nisikan text Enter Ya Terus Enter Enter-enternya mana ini Ya Seperti itulah Keadaan bingungnya orang-orang Seperti itu Dan disini Kita bisa open Ya Open View Nah disini Menunya mana Nah itulah Disitulah bingungnya orang-orang Oke Sekarang Kita sifat Kebingungan itu Kita tutup dulu ini Editor biasa Sebagai perbandingan aja Ya sekarang Oh maaf Ya Kita akan belajar frame Kita Oke Ya Mulai dari dasarnya aja Kita ngembalikan sebentar Kita buka Film Oke Pada layar awal Kita melihat Tampilan Splash screennya Film Kita akan melihat ini Kalau kita masih pemula Bisa kita Abaikan Apa ini gak ngerti Tapi sebenarnya ini adalah kuncinya Kunci di dalam film Ya Yang membuat kita akan bisa menggunakan film Adalah Tombol escape Dan tombol i Ya kita pahami dulu Bahwa di film gak ada yang namanya menu Mana anda bisa ngeklik Gak bisa kan Kalau anda adalah orang yang Membuat film Dimana anda meletakkan menunya Nah Bram Molenar sebagai pembuat film Dia berpikir Sama seperti pembuat V Billjoy Yaitu Menunya ditaruh mana Ya ditaruh Di Yang namanya Apa namanya Command mode Atau Apa namanya Escape mode Ini loh Mode escape ini Mode perintah Jadinya Di dalam film Itu ada dua macam mode Sedangkan di textnya terbiasa Cuma satu Karena ada menu disitu Ya Sedangkan di film Kita harus Memisah-misahkan Kapan kita ngetik Dan kapan kita ngasih perintah Nah Saya beri contoh ya Disini Saya mau ngetik Saya mau ngetik Itu Gak bisa sembarangan Di Yang namanya Apa Film itu gak bisa sembarangan Kita Harus Mengetikkan Satu huruf Perintah Ketika ini Defaultnya Kita Masuk ke mode perintah Perintah itu Kita bisa masukkan Satu huruf I Yaitu insert Nah Lihat disini Di pojok sebelah kiri bawah Ada Text insert itu Statusnya Film sekarang Sedang dalam mode insert Nah Kalau udah dalam mode insert Kita bisa ngetikkan Huruf-huruf Misalkan Saya adalah Film Ya Seperti itu Sekarang kita kembali ke mode command Mode Perintah Tekan escape Yaudah Kita udah gak bisa ngetik Nah Kecuali kita Ketikkan satu huruf Yang itu Menjadi Perintahnya Film Oke Sekarang escape ya Gimana cara nyimpan Tekan escape Kita masukkan perintah Titik 2 Titik 2 itu bagian dari perintah Kemudian W W ini write Menulis Kalau dalam bahasa Text-Adi terbiasa Ctrl S Ya Gak bisa kan Kalau kita Gak menuliskan file namenya Nah Untuk pertama kali Kita harus save as Ini kasih nama Saya Dot txt Enter Ya bisa Dimana dia Kita lacak Dimana dia berada Ini Dia ada disini Saya dot txt Kita lihat Text-Adi terbiasa Seperti inilah Oke Saya harap Anda paham Oke Sekarang Kita coba lagi Gimana Kita Bernavigasi Di dalam Film Misalkan Bagaimana Bernavigasi Ya Kita mengenal disini Kita mengenal Di dalam film itu Sesuatu Yang tidak kita kenal Ya Di text editor yang biasa Kita mengenal HJKL Disini Kenapa kok HJKL Dan apa HJKL itu Pertama kita coba dulu Oke HJKL H Ini Seperti tombol Panah kanan Kemudian L Tombol panah kiri Kemudian J Ini kurang ya Barisnya ya J itu ke bawah K itu ke atas Oke Bentar Saya tambahkan barisnya Kayaknya perlu diperbesar Oke Yuk J bawah Ke atas H kanan Oh maaf H kiri L kanan Oke Seperti itulah Bernavigasi di V atau film Kenapa kok HJKL Jawabannya Karena Pada era Ini Kita baca sejarahnya Pada era Bill Joy membuatnya 38 atau 39 tahun yang lalu Yaitu tepatnya pada tahun 76 Komputer gak seperti sekarang Yang dia pakai Ketika itu Komputer yang Keyboardnya Tombol arah Itu Tidak terpisah Seperti yang kita pakai sekarang Tapi jadi satu Di dalam HJKL Nah itulah sebabnya Kenapa kok Ada yang namanya Kiri bawah kanan atasnya Ada di HJKL Bukan di tempat lain Nah itu sejarahnya Seperti itu Oke Sekarang anda tahu Ya HJKL ini bagaimana berpindah Nah sekarang Saya ajarkan anda bagaimana menghapus Intinya Anda harus melakukan HJKL ini Ketika tidak di mode insert Jadi Anda melakukan HJKL di mode perintah Ya Saya harap anda paham Oke Sekarang kita coba menghapus Baris Pertama ini Di dalam V Ada yang namanya X kecil Menghapus seperti ini ke belakang Ya Setiap yang di Highlight oleh kursor Dia akan dihapus Atau Seperti ini X besar Shift X Shift X ini Ya seperti ini Oke X Shift X Ya Shift X Seperti ini Ya yang di depan kursor akan dihapus Nah Seperti itulah cara Menghapusnya Jadi Anda harus melakukan penghapusan Penyimpanan Navigasi Itu di mode escape Mode perintah Sedangkan Anda menulis Di dalam mode insert Oke Pindahkan ke atas Insert Saya adalah Vim Oke Sekarang Kita juga perlu mengenal Hal-hal lain Kita tulis dulu ya Ringkasannya hari ini Dua mode Vim Escape Dan Insert Oke Terus X Dan X Ya ini penghapusnya Oke Kemudian Bagaimana menyimpan ya Menyimpan Oh maaf W Ini menyimpan Kemudian Anda perlu tahu sekarang Bagaimana Sekarang menyimpan kembali W Kita sudah tidak perlu Ngetikkan nama lagi Cukup Titik 2 W Gitu saja Dia akan menyimpan disini Nah Seperti itu Oke Sekarang Anda perlu tahu caranya Quit 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 itu key Titik 2 key Kalau Anda tekan enter Setelah Anda simpan Maka Dia akan menutup Nah Sekarang Kita nyalakan lagi Vim Saya Saya .txt Ya Seperti ini cara manggilnya Enter Nah Kita buka File yang sama Kemudian Bagaimana caranya kita Memaksa Vim Memaksa Kita tidak simpan ini Tapi kita langsung keluar Paksa Key Jangan lupa tambahkan Tanda seru Itu caranya memaksa Enter Maksa Dia akan keluar Apa adanya Seperti Anda tekan tombol close Di jendela Oke Kita buka lagi Nah Kata memaksa tadi hilang Karena tidak disimpan Oke Nah Itulah Dasar-dasar Vim Dari saya Nah Ini Hal-hal basic Sangat basic Sekali Anda Belajar Cuma Ya Cuma 4 hal inilah Semoga ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati